hai oke telur semua selamat siang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh video kali ini telur semua lanjutkan video sebelumnya ya telur semua kalau video sebelumnya itu aktivitas para pekerja itu belum mulai telur semua ini ada pemanasan telur semua baru kali ini saya melihat alat berat itu pemanasan telur semua ini koyo senam ya telur semua seperti lagi senam melemaskan opop-opop ini benar telur semua jujur saya baru kali ini sebelum alat berat digunakan untuk aktivitas alat berat itu senam terlebih dahulu melemaskan otot-otot pemanasan telur semua ini ya udahlah telur semua untuk video kali ini ya telur semua ini melanjutkan video sebelumnya ini saya hari ini Rabu 19 Juli 2023 saya masuk siang besok dari jam 1 sampai jam 9 malam untuk besok saya besok saya akan ke sini lagi ambil gambar lagi ini persiapan telur semua pengangkutan rucatan gerbong TTW yang berada di jalur KA nonaktif ini di Purwujo Purwujo lokasi ini berada di desa Bandung Kidul kecamatan bayan ini telur semua sebentar lagi ya telur semua tunggu saja, kontok saja video ini sampai selesai telur semua saya ucapkan banyak terima kasih ya telur semua telur semua sudah meluangkan waktu untuk mampir di channel youtube saya ya saya doakan telur semua mudah-mudahan, telur semua keluarga selalu dalam keadaan sehat malah abiat dalam aktivitasnya diberi kelancaran diberi rejeki yang melimpah diberi kesuksesan telur semua, sukses dan tentunya telur semua selalu dalam lindungan Allah SWT dan telur semua bantuannya ya telur semua untuk like, komen, share subscribe juga telur semua nah bagi telur-telur semua yang baru menemukan channel youtube saya telur semua yang selalu mampir di channel youtube saya yang belum subscribe bantuannya untuk ini sudah mulai telur semua untuk pengangkatan kerucatan kerbong DTW ke atas tronton ini telur semua sampai bergerak itu telur semua untuk telur semua ketawi perucatan kerbong DTW ini ini tinggal sedikit lagi paling ya dua atau tiga hari lagi sudah selesai telur semua untuk pengangkutan perucatan kerbong DTW dan di jalur KA nonaktif perwarjo yang sebelumnya itu banyak sekali kerbong yang terparkir di jalur ini sekarang sudah bersih sudah tidak nampak lagi gerbong DTW yang terparkir di jalur KA nonaktif Puto Harjo Purwodul dan semua nah ini ini nanti saya tidak bisa lama-lama ya telur semua saya tidak bisa sampai sore karena nanti jam setengah satu saya harus meninggalkan lokasi ini nah saya perkirakan kalau dari Bandung ini sampai Bang Men itu kurang lebih ya setengah jam setengah jam itu nyantai ya terus kalau dengan cepetan sedikit gitu ya tidak sampai setengah jam ini baru mengangkat atap gerbong dulu semua atap gerbong yang sudah dirucat ini dulu semua diangkut ke atas ronton ini belum yang di sebelah selatan dan itu juga masih banyak sekali kerucatan gerbong yang belum diangkut dulu semua nanti saya ke atas dulu semua nanti saya ke atas supaya dulu semua seberapa banyak sisa rucatan gerbong DTW ini yang belum diangkut dulu semua ini tinggal beberapa menit lagi dulu semua saya harus meninggalkan lokasi ini karena ya sudah kewajiban dulu semua yang tidak bisa ditinggalkan ya bisa sih bisa asal tukeran dengan rekan kerja lain keransip ini saya tidak tukeran sip saya harus 10 menit sebelum perkan jansip saya sudah sampai di tempat kerja saya dulu semua nah itu atap gerbong dulu semua atap gerbong yang sudah dirucat diangkut ke atas keronton untuk siang hari ini dulu semua itu ada dua keronton yang siap mengangkut rucatan berbong DTW ini nah ini atap-atapnya telur semua dan itu sebelah barat arah stasiun Kupo Arjo nah itu jembatan telur semua yang ada di Bandung Gidul saya akan coba naik ke atas telur semua saya akan coba naik ke atas melihat dari atas jalur KA nonaktif Kupo Arjo Purworejo nah di Paracana juga ada jembatan kali jali telur semua jembatan kali jali nah ini kondisi real telur semua bantalan di jalur KA nonaktif Purworejo nah itu arah timur arah stasiun Purworejo ya ini telur semua rucatan kerbong TTW yang tersisa tinggal segini yang belum diangkut ya perkiraan 2 sampai 3 hari lagi selesai telur semua dan untuk di jalur ini sudah tidak ada nampak gerbong kereta yang utuh nah itu nah itu yang sebelah selatan telur semua itu jalur KA lintas Kupo Arjo Yogyakarta itu kita tunggu saja telur semua kereta yang melintas di jalur Kupo Arjo Yogyakarta telur semua kita tunggu saja kita lihat ya ini rucatan gerbong TTW yang belum diangkut telur semua cuaca siang hari ini cerah telur semua biasanya mendung panas mendung panas untuk siang hari ini cuaca cerah sekali akan ada kereta yang akan melintas telur semua dari arah Yogyakarta dari arah Yogyakarta menuju stasiun Kupo Arjo pas banget telur semua pas banget ada kereta yang melintas yaudah gitu telur semua video kali ini mohon maaf telur semua kalau kualitas gambarnya kurang maksimal mungkin dalam penyampaian informasi ada kekurangan kurang komplit saya mohon maaf mungkin ada tata bahasa saya yang kurang pas saya mohon maaf salam santun salam pasat teluran sukses selalu sehat selalu monggo